Saudara tiga sungai di Aceh Utara kembali menuap akibatnya 15 kecamatan hingga kini masih terendam banjir setinggi 2 meter. Tiga dari 15 kecamatan disebut terdampak banjir paling parah. Ini adalah visual dari udara yang memperlihatkan kondisi banjir di kecamatan Pirak Timur. Banjir terjadi karena tiga sungai di wilayah ini tak mampu membendung derasnya air hujan. Pirak Timur merupakan salah satu dari tiga kecamatan terparah yang dilanda banjir di Aceh Utara. Akibatnya warga harus menggunakan sampan sebagai alat transportasi. Hal ini harus dilakukan karena ketinggian air mencapai 2 meter di kawasan ini. Menangani para pengungsi pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah menyiapkan posko tanggap darurat. Selain itu, pemerintah setempat juga sudah menetapkan status darurat bencana. Hingga sepekan banjir masih menggenangi 15 kecamatan di Aceh Utara. 52 ribu jiwa terdampak dan lebih 39 ribu jiwa mengungsi. Banjir Aceh Utara itu bukan banjir yang hari ini kejadiannya, sudah bertahun. Dan ini saya pikir negara juga harus hadir untuk memikirkan bagaimana Aceh Utara ini bebas banjir. Ini yang harus dipikirkan bagaimana skema penangati banjir. Bukan hanya bicara tanggul, itu parsial sekali. Tapi dari hulu sampai hilir. Apakah nanti dibuat kanal, apakah dibuat resapan, apakah nanti harus diperluas sungainya. Sementara itu, sodara banjir yang masih merendam Kabupaten Aceh Utara Aceh menyebabkan sejumlah pedagang buah terpaksa berjualan di trotuar Jalan Nasional Banda Aceh Medan di kecamatan Lok Sukon. Pedagang juga menurunkan harga dagangannya agar cepat terjual dan tidak busuk. Sementara, lalu lintas di kecamatan Lok Sukon juga terganggu karena laju kendaraan terhambat oleh derasnya air. Di hari pertama banjir, ini sudah sampai hari ketiga. Kenapa kita terpaksa jualan di trotuar? Karena terpaksa, karena masalah ekonomi dan barang. Makin lama kita sebab, masih bikin busung. Maka kita terpaksa jualan. Sodara, untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan banjir yang melanda Aceh Utara Aceh, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mustajab. Mustajab, selamat siang. Sudah sepekan ini banjir melanda Aceh Utara. Hingga siang ini bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Lilo dan juga sodara memang hari ke-6 atau hampir sepekan banjir di Aceh Utara seperti yang juga bisa dilihat di visual di belakang saya bahwa air terus mengalir ke pengukiman warga. Karena ini memang kondisi curah hujan yang tinggi. Walaupun sejak kemarin hingga pagi hari ini atau siang hari ini wilayah Aceh Utara tidak digunyur hujan. Tetapi di debit air kurung kerutu, kurung kaseh dan kurung, satu lagi adalah pirak, kurung pirak yang tidak mampu menampung debit air. Sehingga banjir kemudian belum merenda hingga saat ini. Dan kondisi terakhir yang terparah dari 15 kecamatan yang tercatat hingga hari ini ada 3 kecamatan yang paling parah yaitu di Lok Sukon. Di sini ada 49 kampung. Di mana tempat kami melaporkan sekarang ini adalah pusat kota Lok Sukon di Aceh Utara. Di mana ruas jalan nasional dari Medan ke Sumatera Utara, dari Mana Aceh ke Sumatera Utara atau juga sebaliknya ini cepat tersendat. Karena memang air masih mengenangi banjir jalan hingga setinggi 60 cm. Dan membuat arus lalu lintas memang di sekitar ini agak tersendat. Dan juga warga berkumpul di beberapa areal di sini karena rumah mereka terendam banjir. Dan kondisi saat ini di 15 kecamatan itu informasi terakhir yang kami konfirmasi tadi dengan Kepala BPBD Aceh Utara. Diperkirakan memang ini terus meluas ke beberapa kecamatan yang lain. Kondisi seperti ini bisa bertambah dan debit air juga semakin naik ke beberapa pemukiman warga yang dua hari sebelumnya memang sempat meredah. Warga juga sudah membersihkan rumah-rumah mereka. Tetapi sejak kemarin siang air kembali naik karena beberapa sungai besar tadi tidak mampu menampung debit air karena cuaca atau kondisi hujan deras di kawasan Bendar Meriah. Dan saat ini terpantau dari pantauan kami kondisi air masih seperti kemarin. Walaupun informasi beberapa kecamatan lain sudah mulai reda tetapi juga ini meluas. Jadi air terbawa ke beberapa kecamatan lain. Sehingga kondisinya belum sepenuhnya meredah dan kondisi saat ini memang terus berlangsung. Ini sudah memasuki hari ke-6 Nilo. Ya baik. Untuk kondisi dari warga seperti apa? Kemana mereka mengungsi? Ada berapa titik pengungsian yang kemudian sudah dibuat saat ini? Ya, dari 15 kecamatan itu terpantau atau informasi dari BPPD Aceh Utara. Ini kan ada tiga kecamatan yang terparah ya. Loksukun, Matangkuli, dan juga Piraktimu. Di total jumlah pengungsian yang tercatat hingga saat ini memang sama seperti kemarin. Ada 80 titik pengungsian yang ada. Nah, apabila banjir ini kembali bertambah atau meluas ke beberapa kecamatan lain, bisa jadi titik pengungsian akan kembali bertambah. Namun, dari aktivitas mereka karena sulit mengakses untuk menuju ke beberapa kawasan pendalaman, termasuk di tiga kecamatan yang paling parah tadi, masyarakat menggunakan sampan dan juga dibantu oleh personil TIPO, RISAR, BPPD, dengan arah berbuat mereka untuk bisa menyusuri atau membantu masyarakat yang terdampak menjana banjir ini. Jadi, kondisi para pengungsi sendiri, mereka membuka dapur umum, kemudian bantuan logistik di drop. Walaupun ada cerita-cerita dari masyarakat yang kami temui bahwa mereka belum mendapatkan bantuan, walaupun ada belum memenuhi kebutuhan para pengungsi, dan sebagainya. Terakhir, kami kemarin juga mengkonfirmasi pada PJ Bukati Aceh Utara. Jadi, walaupun diakui bahwa bantuan sudah disalurkan, beberapa tempat yang mungkin masih belum bisa terjangkau, mereka memberikan bantuan. Jadi, harapannya para pengungsi di 80 titik yang terpantau saat ini, dengan jumlah 39 ribu lebih jiwa yang mengungsi, itu bisa mereka terpantau, bisa terbantu semua, karena kondisi darurat saat ini, wilayah Aceh Utara terdampak banjir hingga hari ke-6. Baik, baik. Mustajab, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Langsung dari Aceh, Utara Aceh.